Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua sodiah ambillah hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rungkuman bacaan hari ini hari ini kita lihat bulan sudah ada di Libra yang artinya sekarang kita sedang fokus dengan hubungan hubungan kerja hubungan pertemanan, hubungan kemitraan, hubungan dengan kekasih dan karena bulan akan oposisi dengan Jupiter, jadi Jupiter itu ada di 7 derajat 53 menit atau 8 derajat bulan pukul 12 yang masih ada di 3 derajat 30 menit, jadi oposisi sempurnanya itu sekitar sore jam 3, jadi siang hari, setelah lunch, setelah makan siang itu kira-kira kita harus berhadapan dengan mitra mitra sebenarnya mitra karena bulan dan Jupiter itu selalu mitra sejajar dimana sebenarnya kalau secara umum sejajar tapi disini memang karena bulan dan Jupiter itu kan maskulin feminin maskulin feminin itu kan pada dasarnya sebenarnya sejajar tapi secara alami ya yang maskulin akan lebih dominan yang feminin akan lebih lebih submissive intinya seperti itu jadi kalau saya melihat disini adalah ketika kita berhadapan dengan mitra kita kita bicara tentang sesuatu yang tension jelas oposisi itu tension disini ada ada pertentangan dan harus mengambil keputusan salah satu berada di posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan yang lainnya dan kecenderungannya adalah keputusan terakhir berada di tangan yang memiliki power lebih tinggi namun demikian ini kan kejadian sehari-hari sebenarnya kita kita bertemu dengan atasan kita ketika kita bertemu dengan mitra dimana dia yang memegang modal hal seperti itu dia butuh kita kita butuh dia tetapi somehow dengan dengan dia pegang uang atau pegang otoritas atau pegang kendali lah dia memiliki power lebih tinggi daripada kita misalnya atau sebaliknya kita yang jadi bos apapun itu kalau menurut saya karena ini sebenarnya ada peran dari merkurius lilit dan matahari jadi secara perlahan kita mulai dengan membuka dengan kata-kata yang mencoba mencari titik tengah atau pertentangan itu sifatnya lebih dalam kata-kata kemudian kita melihat skenario terburuknya jadi kita membahas masalah sebenarnya kita membahas masalah yang cukup rumit dan berakhir dengan kita mencari pemecahan masalah jadi apa titik tengah dari semua ini jadi diawali dengan mungkin bahasa basi bahwa masing-masing saling membutuhkan atau diawali dengan pertemanan cerita masalah lu nostalgi kemudian kita membahas masalah utama dan somehow menemukan cahaya menemukan potensi untuk pemecahan masalah jadi walaupun tension karena kita harus mau tidak mau harus berkomunikasi dan disitu ada keputusan yang tidak semuanya tidak sepenuhnya kita bisa kendalikan sesuai dengan keinginan kita jadi kalau kita lihat ini sebenarnya hampir sama yang tadi saya cerita ini kan sudah lama kita menunggu kesempatan untuk pembicaraan ini atau kalau memang harus konfrontasi konfrontasi in a positive way selalu tetapi memang kita lihat karena gambar tengahnya gambar cambuk maka memang tensionnya kerasa dan kalau kita salah ngomong barangkali kita bisa membuat keputusan yang tidak menguntungkan juga anyway apapun hasilnya kalau sebelah kanan menunjukkan bahwa somehow pertemuan ini seberapapun seimbang atau tidak seimbangnya karena kembali lagi ini kan energi yang ada di langit tapi kan kita tidak harus menyerah dengan energi yang di langit somehow kita punya kesempatan untuk bermain peran di sini tetapi kalau memang posisi kita tidak memungkinkan untuk menang it doesn't matter menurut saya ini adalah kesempatan untuk kita membuka komunikasi bahwa semua berproses kita lihat gambar bulan itu kan semua berproses itu setidaknya kita sudah menyampaikan keberatan kita jadi jangan ragu untuk menyampaikan keberatan dan masalah kita karena memang di langit mengatakan kita akan mengatakan masalah tersebut dan mendengarkan masalah orang lain juga dan kita bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi bersama gambar mataharinya jadi kalau di sini kita lihat kan ini ada dua orang ini kalau digambarkan sebenarnya bisa kakak adik atau teman gimana yang dilihat ini conversationnya bisa bisa lantang bisa juga tidak tapi yang jelas yang diperhatikan adalah hal yang yang sangat menarik ya sangat menarik menawan hati dan keduanya terpanah itu ya kalau di sini tulisannya adalah all positive change and successful venture involve a degree of risk jadi semua keputusan selalu ada resikonya persis seperti gambar tadi ya bulan oposisi jupiter dan membuat t-square itu a degree of risk exactly dalam bicara resikonya kita salah bicara resikonya kita salah ambil keputusan and you are ready to follow your divine guidance to new territories jadi kenapa kita perlu conversation ini karena kita akan memasuki territory baru dimana kita belum terlalu mengenal as you leave behind that wish of comfortable and familiar but no longer appropriate for you you make room for new and more meaningful opportunities jadi kalau saya melihat sebenarnya mungkin juga dari kemarin ya kita tuh sebenarnya sedang masuk ke era baru masuk ke tempat pekerjaan baru dan untuk bisa memulai itu banyak sekali negosiasi yang harus dilakukan ini termasuk salah satunya kalau dari tiga kartu yang jumping ini semua jumping ya pertama adalah yang ini previous eventnya adalah work discard relates to work ya memang ini bicara tentang pekerjaan companions love this can't speak of passion creation and union between lovers karena ini tidak semua tentang percintaan maka ini sebenarnya adalah pertemuan antara dua pihak yang memungkinkan untuk terjadi kreasi ya bersama membuat sesuatu yang baru dan ini near future nya adalah the royal order we play important rules in each other's life jadi masing-masing kemudian nanti memiliki perannya sendiri-sendiri jadi sama dengan jupiter bulan itu kan bisa penggambaran dari seseorang ya dimana peran maskulin feminin itu kadang-kadang kita harus mengambil posisi apa yang kita ingin mainkan dalam hubungan ini ada yang lebih natural ada yang memang kita dimungkinkan untuk belajar apa aja ya ini kan memasuki satu yang baru artinya berhenti atau tidak lagi tidak lagi yang lama itu cocok dengan kita ada ada kecenderungan kita menahan perubahan ini tapi kita tidak kuasa untuk menahan gelombang perubahan tersebut ini sebagai challenge ya challenge-nya ini kita mungkin masih belum bisa legowo dengan perubahan ini terkait dengan materi oleh sebab ini sarannya adalah kita mengatakan dan untuk menang realisasin terus intelect clarity communication kita mengatakan dan ini adalah outcome-nya outcome-nya kreatif independent exactly ya confident beautiful jadi intinya adalah ini memang saatnya untuk berkreasi spirit guys mengatakan untuk menutup bacaan kali ini learn to love and appreciate all the good in your life love and appreciate every stuff you might consider not so good it's all there for your highest good for your growth jadi disini adalah kita diajak untuk menghargai apa yang ada di kehidupan kita yang membuat kita bahagia sesuatu yang baik kita menghargai bahkan kalau ada hal yang kita gak sukai itu sebenarnya adalah sarana kita belajar ya kita kalau belajar matematika kita gak suka gak suka dengan soalnya yang diberikan sukar tapi setelah belajar matematika itu kita pinter kita siap menghadapi dunia jadi apapun yang disediakan oleh semesta untuk kita itu ada di depan kita adalah untuk yang terbaik buat kita kalau kita percaya itu mudah-mudahan kita belajar untuk tidak terlalu pandai untuk mengeluh tetapi sangat pandai untuk bersyukur insya Allah ya benita indra seris ini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati